Intro Serangan Israel pada Senin 30 September dini hari menewaskan salah satu komandan Hamas di Lebanon. Korban bernama Fateh Sharif ditemukan tewas bersama istri dan kedua anaknya. Kematian Sharif menyusahkan duka yang mendalam bagi militan Hamas. Pasalnya Sharif merupakan pimpinan kelompok tersebut di luar negeri. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut serangan Israel menghantam rumah Sharif di kem pengungsi Elbus di Lebanon. Kantor berita lokal juga mengonfirmasi adanya pesawat tempur sionis yang menargetkan kem tersebut untuk pertama kalinya. Di waktu yang sama, Israel juga meluncurkan serangan ke Distrikola di Beirut. Serangan itu menewaskan tiga pemimpin Front Populer untuk pembebasan Palestina atau PFLP. Kelompok ini juga ikut perang melawan Israel, sama seperti Hezbollah. Konflik semakin memanas setelah Israel berhasil membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrullah megan lalu. Jasadnya baru ditemukan di balik reruntuhan bangunan di kota Beirut minggu kemarin. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.